Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Pemeriksa yang dirahmati Allah Apakah orang yang menyelam ke dalam air Misalkan berenang Itu bisa cukup baginya untuk berwudu Tanpa harus mengindahkan Tata cara berurutan di dalam wudu Sekali menyelam Asalkan menyelamnya diniati dengan berwudu Apakah itu bisa dianggap cukup atau sah? Dalam hal ini Di dalam kitab namanya Fathul Mo'in Sudah dijelaskan perihal tersebut Dalam bab tentang wudu Wassadi suha Yang keenam dari rukun-rukun wudu Yaitu Tartibun Tertib Kamal dhukiro Sebagaimana yang telah dituturkan Min takdimi ghasil wajihi Terlebih dahuru Mendahulukan Membah suwajah Fal yadaini Lalu kemudian kedua tangan Far roksi Kemudian kepala Far rijalaini Lalu kedua kaki Dal itiba'i Karena mengikut Mengikuti urutan Disebutkannya Urutan wudu Di dalam ayat Al-Quran Walamin ghomasa Apabila seseorang Menyelam Apabila menyelam Siapa muhdithun Orang yang berhadas Hadas kecil maksudnya Walau fima inqolidin Meskipun di dalam air yang sedikit Bin niyatin Mu'tabaratin Dengan niat yang benar Mimma marro Sepertinya di atas Ajasa'ahu Baka mencukupinya Anil wudu Sebagai wudu Walau lam nyamkuf Meskipun Tidak cukup Fil in rimasi Fil in rimasi Dalam menyelam Zamanan waktunya Yumkino memungkinkan Fihi Di dalam menyelam itu At tertibu Tertibu Ya Maksudnya Seseorang Yang menyelam Di dalam air Dan dia niat Untuk berwudu Maka hal itu Dianggap sah wudunya Meskipun Menyelamnya itu Dalam waktu yang Sebentar Yang sekiranya Waktu itu Digunakan untuk Berwudu yang normal Bukan dengan Cara menyelam Itu belum memadai Waktunya Sekian Pembahas ini Semoga Bermanfaat Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!